Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Muslim yang semoga selalu dalam rahmatnya Allah SWT Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Allahumma amin Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Ziti Adam Dalam program Share It Nah Share It kali ini Sobat Muslim Ini spesial sekali karena kita memperingati hari lahirnya Dambi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah tema kita itu tema yang spesial hari ini Sobat Muslim ya Dan kali ini saya pastinya tidak sendirian Saya sudah ditemani oleh seorang narasumber Yaitu Ustadz Bani Hashim Baik Sobat Muslim Nah mari aja kita langsung sama-sama berbicara dengan narasumber kita Yang mana kita hari ini akan membahas tema spesial Yaitu hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Langsung aja kita sapa beliau Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Sehat Ustadz lagi sibuk apa nih Ustadz? Ya biasalah mendarmadir kesana kemari Mencari perkah Masya Allah Ustadz ya Sibuk dakwah terus ya Ustadz ya Ustadz ini tema kita hari ini spesial banget nih Ustadz nih ya Betul Memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Ustadz yang saya tahu nih Ustadz nih ya Memperingati hari lahir itu Tanda-tandanya tuh saya pernah denger cerita itu Banyak banget nih Tanda-tandanya tuh Rasul itu mau lahir Ini baru Rasul mau lahir aja itu Tanda-tandanya tuh udah banyak banget gitu Ustadz Nah boleh gak sih Ustadz dijelaskan lagi Ustadz Tanda-tanda Pertama nih tanda-tanda pas Rasul ini mau lahir gitu Ustadz Apakah memang dikasih tau duluan sama Allah Ta'ala Atau bagaimana Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Sahabat syariat dimanapun berada Betul sekali bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang informasi kelahirannya itu sudah dikabarkan kepada Para Nabi-Nabi terdahulu yang tercatat dalam kitab-kitab suci mereka Sehingga para rahib atau orang-orang yang mempelajari Kitab-kitab terdahulu itu mereka mengetahui dan mengenal Tanda-tanda kelahiran Dalam Sahih Bokhor itu misalnya diceritakan tentang Heraklius Jadi Heraklius itu di malam itu dia melihat ada cahaya terang di langit bintang itu Yang dia yakin inilah cahaya bintang terang ini itu tanda lahirnya seorang Nabi Yang ditunggu-tunggu Oh memang sudah dipelajari gitu Ustadz Dipelajari mereka tau Jadi raja-raja dulu mereka mempelajari ilmu perbintangan Oh iya Untuk mengetahui cuaca keadaan kalau mirip pasukan kan ini sesuai arah matangin atau tidak Ya kalau sekarang mungkin mirip-mirip BMKG lah Oke ya Oh dulu ada ya udah? Ada tapi mereka langsung lihat bintang dulu Nah ditambah dengan pengetahuan dari agama atau risalah terdahulu itu Tanda-tanda lahirnya seorang Nabi itu seperti apa mereka tau Maka Heraklius waktu itu di malam itu dia melihat dengan jelas gitu Ada tanda bintang yang terang sekali Maka dia yakin hari ini atau malam ini tanda Nabi besar yang ditunggu-tunggu lahir Maka pagi hari itu dia kerahkan semua pasukan tentaranya itu untuk memeriksa Di wilayah itu ada gak bayi laki-laki yang lahir hari itu atau pagi itu atau malam itu Oh gitu Gak ada ternyata Gak ada? Akhirnya dia mau berangkat ke Romawi Kalau gak ada di Syam waktu itu dia Di Syam gak ada berarti di Romawi Timur Romawi Timur gak ada berarti di Romawi Barat nih Maka dia pergi berangkat Sampai di sebuah tempat himsah kalau tidak salah namanya atau apa gitu Dia ketemu dengan raja yang di Romawi Barat Oh gitu Ketemu papasan di tengah-tengah Gitu tanya Heraklius ente mau kemana? Aneh mau ke tempat ente Ente mau kemana? Aneh mau ke tempat ente Ngapain gitu? Kemarin itu saya melihat ada cahaya terang Yang di langit yang itu seyakin adalah tanda lahirnya Nabi yang ditunggu-tunggu itu Tapi saya cek semua warga wilayah saya gak ada bayi laki-laki lahir Saya bertanya-tanya mungkin di tempat sampean Maka saya mau datang ke tempat sampean Kata dia apa? Saya juga sama Saya melihat tanda itu Dan saya perintahkan semua untuk mengecek gak ada bayi-bayi laki-laki lahir Maka saya pikir di tempat anda wahai Heraklius Masya Allah Itu malam itu Jadi mereka akhirnya bilang gak ada tempat saya Tepatnya gak ada Selesai cerita itu Baru 40 tahun berikutnya Heraklius mendengar Ternyata Nabi itu lahir di Jazira Arab Tapi tandanya dia tahu waktu itu Nah itu satu Yang kedua Meskipun rewetnya saya sampaikan Kalau si roh itu tidak selalu sahih ya Jadi ada rewet yang Yang raib, ada yang hasan, ada yang dipertentangan para ulama Tapi kita ambil Ya semua kita pakai gitu Diceritakan kata ibu bunda Aminah Bahwa ketika beliau lahir itu Ketika Rasulullah SAW lahir itu Beliau melihat mohon maaf Dari rahimnya itu keluar cahaya Oh gitu Cahaya yang kemudian terbang Memenuhi semua istana-istana yang ada di Syam Luar biasa Setelah itu diriwayatkan Bala Imam Al-Bayhaqi Bahwa ada sekitar Kurang lebih 13 atau 14 Balkon di istana Kisra itu runtuh Balkon Di istana Kisra Ini runtuh Runtuh Retak Ininya apa namanya Temboknya Tembok-temboknya Terus ada beberapa gereja-gereja Di dekat buhayurrah itu Itu Amruk Terbenam Ada gempa Itu juga Wawak alam Itu menandakan Adanya seorang Nabi Yang akan menghancurkan Semua itu Meruntuhkan itu semua Itu sebagai tanda-tanda Kelahiran Nabi kita Muhammad SAW Jadi memang Lahirnya beliau itu Itu membawa harapan baru Maka Lahirnya itu Di bulan Rabi'ul Awal Rabi'ul Awal itu Masjid ini Ya nama-nama bulan Di Arab Rabi Itu artinya bersemi Jadi ada Rabi'ul Awal Ada Rabi'ul Akhir Di Muharram Safar Rabi'ul Awal Rabi'ul Akhir Jumadulullah Jumadul Ukhra Nanti setelah Rabi Baru musim dingin Ini musim-musim bersemi Dimana sudah mulai Tumbur rumputan Daun-daunan Nah itu di fase awal Nabi Muhammad SAW Lahir Jadi Alam ini Mengisyaratkan Ini akan lahir Seorang Nabi Yang membawa harapan baru Yang akan membawa perubahan Yang akan membawa semangat Dan dia akan menjadikan Bumi ini semakin indah Nah itu Rabi'ul Awal Tapi memang Ulama khilaf Ada yang matakan lahirnya itu Tanggal 12 Rabi'ul Awal Ada yang matakan Tanggal 9 Kalau Sheikh Sofya Rahman Al-Mubarak Furi Beliau mengambil Pendapatnya Al-Mansur Furi Bahwa Lahirnya Nabi SAW Itu hari Senin Pasti Di bulan Rabi'ul Awal Nah hari Senin itu Adanya di tanggal 9 Justru bukan tanggal 12 Tanggal 12 nya Berarti Senin 9 Selasa 10 11 Rabu 12 Kamis Jadi Kamis 12 Kata beliau Jadi hari Senin Berarti Nabi SAW Itu lahirnya Di tanggal 9 Jadi 9 Rabi'ul Awal Itu yang dipilih oleh Sheikh Sofya Rahman Al-Mubarak Furi Dalam kitab Al-Rahiqil Makhtum Tapi yang kita tahu kan Tanggal 12 Kenapa tanggal 12 Karena Rasulullah Meninggal di tanggal 12 Rabi'ul Awal Nah semua orang tahu tuh Karena kan semua orang Hidup di zaman itu Dan sudah mengislam Nah Rasul mengatakan Bahwa Aku itu ketika ditanya Kenapa engkau berpuas Hari Senin ya Rasul Karena untuk memperingati Hari kelahiranku Maksudnya Karena hari Senin itu Aku dilahirkan Maka aku berpuasa Dan lahirnya di bulan Rabi'ul Awal Nah orang kemudian mengatakan Berarti Rasul lahir dan wapat itu sama Sama-sama Rabi'ul Awal Sama-sama hari Senin Ya maka kemudian mengatakan Biar gampang Tanggal 12 saja Tapi yang menghitung Al-Mansur Puri Mengatakan enggak Ternyata bukan 12 Tapi tanggal 9 Rabi'ul Awal Ya terlepas Tanggal 12 Tanggal 9 Rasulullah S.A.W. lahir Dan lahirnya adalah Di hari Senin Dan ini adalah Peristiwa yang begitu Dahsyat luar biasa Kita tahu bahwa Ayah dari baginda S.A.W. itu adalah Abdullah bin Abdul Muttalib Abdullah itu Merupakan anak Abdul Muttalib Dia punya 10 anak Dari 10 anak itu Yang paling ganteng Yang paling cakep Yang paling menawan Itu adalah Abdullah Jadi anak kesayangan lah Insya Allah Waktu itu terjadi Paceklik Di Mekah Kekeringan di mana-mana Sebelum Abdul masih kecil Kita flashback sebentar Jadi kekeringan Gak ada air Susah air Abdul Muttalib ingat Bahwa dulu ini Didekat Kaabah Itu ada sumber zam-zam Peninggalannya Ibunda Ismail Alayhi Salam Ibunda Siti Hajar Bersama dengan Nabi Ismail Alayhi Salam Tapi karena Arab itu kan Suka terjadi Badai gurun Bawa pasir Ketutup Gak ketemu Tuh sumber Dicari-cari Gak ketemu Akhirnya beliau Tawap Abdul Muttalib Tawap Terus setelah itu Dicium Kaabah Aku tahu Didekat Kaabah ini Ada sumber zam-zam Peninggalan Ibunda Siti Hajar Aku cari-cari Gak ketemu Ya Allah Kami kerahkan Tenaga gak ketemu Dan kami sedang Kacaklik Kami sedang kekeringan Kami sangat butuh Ya Allah Maka tunjukkan kepada kami Dimana letak sumber zam-zam itu Ya Allah Kalaupun Harus mengorbankan Salah satu anakku Aku rela Yang penting sumber zam-zam ketemu Ternyata besoknya Begitu dikerahkan lagi Dicari Ketemu sumber zam-zam Ketemu Ketemu Cuman Kaabah udah ngomong kan Aku siap mengorbankan Salah satu anakku Nah Akhirnya Kemudian Beliau Ya mau gimana lagi Karena sudah Kaabah ngomong Jadi orang Arab itu Pantang Kalau sudah ngomong Ditarik ucapannya Oh Aib Luar biasa Baik Ustaz Kita jeda dulu Sementara Ustaz ya Biar penasaran Selamat musimnya Jangan kemana-mana Tetap di-share it Baik Sobat musim Masih bersama saya Ziti Adam Dan juga Ustaz Bani Hashim Spesial edisi Hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Tadi Ustaz udah bercerita Tentang kakeknya Nabi Muhammad ya Abdul Muttalib Nah tadi Ustaz Jadi gak tuh kira-kira tuh Abdul Muttalib ini Menyerahkan anaknya nih Nah Jadi Akhirnya Abdul Muttalib Ya Pantang lah ya Buat seorang laki-laki muslim Maaf Laki-laki di Arab itu Kalau sudah berkata A Terus menarik kata-katanya Itu Aib luar biasa Oh gitu Meskipun beliau sebenarnya ngomong sendiri ya Nazar sendiri di depan Kaabah Orang gak ada yang tahu Tapi kalau sudah terucap Pantang Maka beliau kumpulkan 10 anaknya Dikasih tahu Ternyata anaknya gak ada yang marah Maksudnya gak ada yang menolak gitu Apa sih Bapak ngorbanin kita Enggak gitu Samina wa ta'na Oke Pak Kalau itu sudah terucap dari isian Bapak Kami siap Dikorbankan Dikorbankan Ini sebelih Mati akhirnya kan Iya Tapi mereka mengatakan siap Akhirnya Abdul Muttalib Mengumpulkan anaknya Menulis nama anaknya itu Di anak panah Dikocok Di undi Begitu dilempar Keluar nama Abdullah Nama Abdullah Oke berarti Abdullah Padahal Abdullah tadi Adalah anak dari 10 anak beliau Yang paling ganteng Paling menawan Paling luar biasa Beliau Beliau sangat sukai Abdul Muttalib itu Akhirnya Dibawalah Mau disembelih Terus orang-orang bilang Mau kemana ini Mau saya sembelih Karena saya sudah berkata-kata Jangan-jangan Dibawalah ke Orang tua lah Sesepuh lah Perempuan Kata perempuan itu Abdul Muttalib Jangan kau bunuh anakmu Jangan kau sembelih anakmu Tapi saya sudah kadung berbicara Saya sudah kadung berucap Di depan kabal musyarafah Ya Allah Kalau kau tunjukkan kepada kami Dimana zam-zam Bahkan harus dengan menebus Semua itu Dengan menyembelih anakku Aku pun rela Dan ini sekarang Sudah aku bawa anakku Ya Allah Pantang harus mundur lagi Terus kata Perempuan tua tadi Jangan kau berikan tebusan Sebagai pengganti Ismail Eh pengganti Apa Abdullah Bagaimana cara Tebusannya Ganti dengan unta Jadi anakmu Dengan sepuluh unta Jadi Abdullah Bikin satu anak panah Abdullah Terus Unta 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 Ada sepuluh Karena di zaman itu Harga satu nyawa Itu setara dengan Sepuluh ekor unta Oh gitu Kalau kisos misalnya Atau ada yang meninggal Terus harus nebus Ya sepuluh ekor unta Sepuluh dulu Maka kemudian Dibuatlah Ada sebelas anak panah Sepuluh unta Satu Abdullah Jadi dikocok Dilempar Ini keluar Abdullah Kata Abdullah Emang Abdullah harus disembelih Ini Kocok dengan unta pun tetap Kata wanita tua tadi Tambah untanya Jadi dua puluh Sepuluh lagi Jadi dua puluh unta Ditambah satu Abdullah Jadi dua puluh satu Begitu dikocok Dilempar Abdullah lagi Kata Abdul Muttalib Ini memang udah Abdullah harus disembelih Kata nenek tua tadi Tambah sepuluh lagi Terus begitu Sampai sembilan puluh Masih keluar nama Abdullah Sampai akhirnya Ditambah seratus jumlah unta Jadi ada seratus satu Baru begitu dilempar Keluar unta Maka kata Wanita tua tadi Berarti harga nyawa Anakmu itu Setara dengan Seratus ekor unta Luar biasa Seratus ekor unta itu Bukan ekornya doang ya Iya Jadi untanya Satu unta itu Harga yang Yang bagus itu Yang sedang lah Ya kurang lebih Lima puluh juta Kalau kali seratus Berarti kurang lebih Lima M Lima miliar satu Nyawa itu Nah dari situlah Nah maka tidak jadi disembelih Abdul Muttalib Tapi nyaris disembelih Itulah kemudian Rasul S.A.W. Mengatakan Saya anak dari dua orang Yang nyaris disembelih Yang pertama adalah Ismail A.S. Yang kedua adalah Abdullah itu Nah sampai kemudian Akhirnya Abdullah tumbuh besar Kemudian menikahlah dengan Ibunda Siti Amina Bintu Wahab Yang merupakan wanita tercantik Terhormat Dan terpandang di zaman itu Nah Abdullah Ganteng Sayangkan Bapaknya ganteng Ibunya cuantik Bukan cuma cantik Cuantik Cuantik Kalau cuantik itu makanan Ustaz Cuangki Akhirnya Menikahlah Nah begitu menikah Kemudian hamil Begitu hamil Abdul Muttalib Memberitakan kepada Allah Kita punya kebun Di Madinah itu Kau cek Di sana Berangkatlah ke Madinah Ternyata begitu berangkat ke Madinah Gak lama Meninggallah Abdullah Dekat Madinah Al-Munawarah Dekat Yasrib dulu namanya Meninggal di sana Dan dimakamkan di sana Ada yang matakan Meninggalnya sebelum Rasul S.A.W. lahir Di sebelum lahir Meninggal Ada yang matakan Dua bulan Dua hari atau dua bulan lah ya Setelah Rasul lahir Baru kemudian pergi Dan meninggal Yang jelas Rasul lahir Sudah yatim Gak ada ayahnya lah ya Nah Karena terlahir Tidak ada ayahnya Ibu Nda Siti Aminah Itu tetap Ya manusiawi lah ya Sedih Perasaan gimana Tapi juga bahagia punya bayi Tapi suaminya meninggal Luar biasa Tapi ada yang menarik Mas Ibu Jadi Ibu Nda Aminah cerita Ketika saya hamil itu Itu beliau sama sekali Tidak merasakan lelah capek Gak ada Mual-mual itu Dia kan berpunyak Suka ada mual-mual Gak ada sama sekali Oh gak ada Jadi beliau sama sekali Tidak merasakan lelahnya mengandung Masya Allah Gak ada sehat Sehat seger Gak ada capek Gak ada Sehat terus Seger Itu Kehamilannya Baginda S.A.W. Di mata Ibu Nda Aminah Sampai kemudian akhirnya Lahirlah Nabi S.A.W. Begitu terlahir Maka beliau Memerintahkan kepada Budaknya Untuk memberitahu kepada Abdul Muttalib Sang kakek Dan juga Kepada kakaknya Abdullah Yaitu Abu Lahab Abu Lahab Yang bernama Abdul Uzzah Namanya Abdul Uzzah Abdul Uzzah Itu nama aslinya Abu Lahab Senang dong Dapat keponakan Laki-laki lagi kan Wah senang dia Dan dia tahu Adiknya sudah meninggal Maka dia Kemudian Merintahkan kepada Budaknya Suaibah Kau pergi ke rumah Aminah Susui Anaknya Aminah itu Jadi disusui Itulah ibu susuan pertama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yaitu Suaibah Salah satu Budaknya Abu Lahab Ada riwayat Sheikh Nawai al-Bantani Mengatakan Saking senangnya Selesai Suaibah Menyusui Rasul Sallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan Suaibah Detik ini juga Kau merdeka Kau merdeka Oh Jadi budak-budak Menyusui Rasul ini Merdeka Diberdekakan Dibebaskan Karena saking senang Bahagianya Punya penakan Tapi Maaf Uzzah Emang bukan Ibunya sendiri yang Asinya kurang Oh gitu Kurang cukup Jadi asinya kurang Sehingga Tidak Tidak mencukupi Untuk Rasul Sallallahu alaihi wasallam Yang baik Maka diberikanlah Kepada Suaibah Untuk membantu Menyusui itu Sampai kemudian Ya Saking senangnya Dimerdekakan itu Nah kata Sheikh Nawai al-Bantani Itu Abu Lahab Itu kan Masuk neraka Dalam surat Al-Lahab Saya Selana Ron Zata Lahab Tapi khusus Di hari Senin Itu karena Dia pernah saking Bahagia dan senangnya Dengan kelahiran Rasulullah Itu Allah ringankan Siksanya Di neraka Setiap hari Senin Cuman karena dia senang Karena dia senang Ada punakannya lahir Rasulnya lahir Diringankan Diringankan siksanya Masya Allah Itu Luar biasa Tapi senangnya Dia sedekah Sedekahnya apa Dengan memerdekakan budak Berapa harga seorang budak Budak itu bisa 100 juta Jadi kalau kita pengen Dijauhkan dari siksa neraka Hari kelahiran Rasulullah Bahagia Senang Sedekah Berapa sedekahnya 100 juta Masya Allah Jadi Setelah itu Kemudian datang Lasang kakek Bahagia Luar biasa Abdul Muttalib Begitu lihat Cucunya terlahir Masya Allah Bahagia Senang Luar biasa Maka kemudian Beliau gendong itu Beliau bawa Melilingi Kaabah Tol 7 putaran Jadi tradisi Masyarakat dulu itu Kalau mau memberikan Nama bayi itu Dia Tawap Bayi itu Tawap Terus diangkat Bayi Baru dikasih nama Jadi masuk Dia dikutaw Kemudian Kaabah Masuk Kaabah Terus diangkat Dikasih nama Itu tradisinya begitu Setiap bayi yang lahir ya Laki-laki ataupun perempuan Nah masyarakat Biasanya begitu Jadi kalau Mau ngasih nama nih Dibawa toap dulu 7 putaran Selesai masuk Kaabah Keluar Misalnya nih Abdumanab Nanti semua yang hadir Wuuu Gitu Nanti begitu lagi Seru datang lagi Misalnya Khalid Wuuu Gitu Nah pas giliran Abdumutalib Beliau masuk Setelah-setelah Tawap 7 putaran Masuk Kaabah Begitu keluar Diangkat Muhammad Semua pada diem Gak ada Wuuu Gak ada Oh gitu Tau gak kenapa Karena Nama Muhammad itu Gak familiar di Arab Jadi Muhammad itu Bahasa Arab Tapi gak familiar di Arab Oh jarang Bahkan belum pernah Gak ada Nama Abdullah ada Nama Khalid ada Nama Ubaid ada Nama Sa'ad Dan seterusnya ada Tapi nama Muhammad Belum pernah ada Itu yang Pertama kali memberi Adalah Abdumutalib Memberi nama Muhammad Maka orang bertanya Kenapa kau kasih nama Cucumu dengan nama Yang orang Arab Gak familiar Nama Muhammad itu Apa jawabnya Sammaituhu Muhammadan Liahmadahu man fissama Wayahmadahu man fissama Saya kasih nama Cucu saya Muhammad Muhammad itu artinya Yang terpuji Yang terpuji Sammaituhu Muhammadan Aku kasih nama Cucuku Muhammad Yang terpuji Liahmadahu man fissama Wayahmadahu man fissama Supaya semua Penghuni bumi Penduduk bumi Menyanjung dan memuji Cucuku Dan seluruh penghuni langit Menyanjung dan memuji Cucuku Masya Allah Nama itu gak sembarangan Mas Sidni Tapi apakah si Maaf nih Ustaz Si kakeknya ini Abdul Muntalib Sudah tahu Ustaz Kalau cucunya ini Ada seorang rosul Belum gak Kalau tahu sih gak Enggak ya Tapi tanda-tanda Ini jaga di orang besar nih Tahu dia Oh ada tanda-tanda Ada tanda-tanda Kita jeda dulu ya Tanda-tanda Baik sobat musim Jangan kemana-mana Tetap di share it ya Tanda-tanda